Tim sepak bola Serebral Palsi atau CP Indonesia meraih kemenangan 3-2 atas Thailand pada Laga Pertama ASEAN Paragames 2022 di Stadion Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 31 Juli 2022. Indonesia tampil dengan dukungan penuh dari supporter yang terus menyanyikan yelial dukungan. Saat para pemain merah putih dalam tekanan, para supporter menyemangati dengan nyanyian yang lebih keras. Teriakan Indonesia-Indonesia mengiring gocekan bola para pemain Indonesia. Timnas Indonesia yang dikapteni Yahya Hernanda sudah unggul 1-0 berkat gol striker MX Santabrani pada menit ke-13. Gol kedua dicetak oleh Yahya Mohaimi pada menit ke-39, lalu gol Pamungkas kembali dicetak Iksan pada menit ke-43. Indonesia sempat mengalami tekanan pada babak kedua dan membuka kesempatan Thailand mencetak 2 gol di menit ke-45 dan menit ke-56. Namun hingga akhir pertandingan, Indonesia tetap unggul dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Pengevaluasi penampilan timnya, Kapten Tim Indonesia Yahya Hernanda mengakui bahwa timnya masih perlu memperbaiki fokus permainan supaya tidak kebobolan di menit-menit akhir. Sementara itu pelatihan Sir Ahmad menyebut para pemain cukup tertekan pada pertandingan. Sehingga belum benar-benar mengeluarkan potensi maksimal dari para pemain. Indonesia selanjutnya mengincar kemenangan atas Myanmar dan Kamboja dalam perjuangan mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2017 di Malaysia.